Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi jumpa bersama dengan saya channel lebih service rekan-rekan kali ini saya menemukan satu lagi pelanggan ya ini kalau dilihat modelnya tv nya ini model cadul ya ini masih kayu ya tapi ini sudah diganti dengan mesin wikom ya kerusakan tv ini stand by teman-teman ya dia gak mustar coba saya nyalakan dulu seperti itu saya lihat ya itu lampu indikator sudah nyala nanti saya start gak ada bereaksi apa-apa ya oke saya sudah bongkar tv nya dan sebentar saya akan keluarkan dulu kita akan melihat kondisi fisik dari komponen dan segi solderan ya biasanya terjadi di mesin-mesin cina ya oke saya akan cabut dulu mesinnya keluar teman-teman misalkan seperti ini rekan-rekan teknisi pemula biasanya terjadi di beberapa tegangan ya ada tegangan yang drop sehingga tv ini gak mustat ya dan kemungkinan ada kemungkinan lain juga ya tapi sebelum kita mencari kerusakan untuk lebih dalam seperti yang saya katakan tadi sebelum-sebelumnya video saya dalam mengerjakan satu tv seperti ini pertama yang harus kita lihat adalah kondisi komponen dulu dan beralih ke kondisi solderan serta itu selanjutnya kita akan mengetes tegangannya oke kali ini saya akan melihat kondisi komponennya dulu teman-teman ya apa yang menjawabkan tv ini tidak bisa start ya saya akan cabut dulu mesinnya dan kita akan lihat nah ini teman-teman jadi untuk lebih memudahkan saja pekerjaan ya ini ada saya lihat teman-teman komponen yang meleduk ya ini ada satu dua ya itu ada beberapa teman-teman oke saya akan mengganti dulu komponennya ya untuk memudahkan ya saya gak bisa lebih panjang lagi menjelaskan ya yang jelas kerusakan tv ini tidak mustat ya inilah penjualan teman-teman ya ada satu tegangan yang drop saya akan mengganti dulu elko ini teman-teman dan kita akan lihat lagi apakah tv ini kembali start ya oke ya teman-teman ini dia komponen yang meleduk ya saya lihat dulu ini dia pembukusnya teman-teman ya dia bernilai 470 16 mikro oke saya akan cari penggantinya teman-teman ini saya sudah temukan ada pengganti dari saya ya saya pakai 25 volt 470 ya gak masalah ya yang penting voltnya agak di atas ya oke saya akan pasang dan kita akan mengecek lagi bagian mana lagi yang bermasalah ya apakah setelah memasang ini tv ini kembali start atau masih ada komponen yang yang kalah ya oke teman-teman saya sudah melakukan penggantian komponen ya ada dua komponen yang saya ganti teman-teman ini kebetulan sekalian saya ganti ya ada komponen yang yang meleduk ya sudah ini sudah kembung ya sudah rusak saya ganti aja dan sebuah elko ini tadi 16 volt 470 mikro ya ini sudah ganti saya akan mengatasi tv ini teman-teman apakah tv ini kembali nyala dengan normal ya oke saya akan menyalakan tv ini dan kita akan mengecek dulu sebuah tegangan-tegangan ya apakah tegangan sudah normal ya yang jelas tv ini kerusakannya tidak mau start ya saya sudah mengganti elko 16 volt tadi 470 mikro ya saya akan nyalakan dulu teman-teman kita lihat kalau kita melakukan pengukuran tegangan ya oh iya saya tidak melakukan pengukuran tegangan teman-teman tv ini sudah start ya ada berbunyi berderik di koplebek ya tv ini sudah nyala teman-teman coba saya lihat di depannya oke teman-teman ya tv ini sudah nyala dengan normal saya akan rapikan dulu mesinnya kembali ya nanti dia yang jelas tv ini sudah start dan nyala dengan normal ya oke saya akan rapikan dulu teman-teman tv ini sudah nyala dengan normal ya ini dia kondisi tv nya gambar sudah nampak dan suara ya demikian dari saya channel berservice lebih dan kurang yang mau dimahapkan dengan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap dukung channel saya teman-teman dengan cara di like di subscribe serta di komen dan jangan lupa dibagikan gerakan ke-9 seks Bye-bye.